Hai halo guys apa kabar di video kali ini saya mau ngebahas apa aja yang baru di Seven Nights 2 ya mungkin enggak semua yang menurut saya menarik lah ya Oke yang pertama-tama Mari kita lihat ya event daily check-in Oke sehari baru dapet ya dan disini enak banget ya Adelina yei mantep Adelina ya 222 check-in event okelah biasa-biasa aja ya atau menarik kalau ini 10x10 sih oke ya biasa lah ya legendary espada ini dia yang saya enggak suka ya ini sangat menyebalkan ya espada sih sangat waipu ya dan ini sangat mantep ya espada ya uh cakep banget ya cuman yang gua nggak suka ini upgrade event itu ketai sekarang ya tadinya yang 44 menjadi 50 ini tuh kita udah nggak mungkin mungkin bisa dapet meskipun lu beli pakai ruby tidak mungkin bisa dapet ini sangat menyebalkan dan jujur aja saya sangat kesal sih dengan ini ya jangan berarti tuh si netmarble ini menjadi apa mengeluarkan apa tuh namanya eh memperlihatkan belangnya kembali ya Jadi itu kita tuh semakin dipersulit dan ini tuh itu nggak mungkin kita dapetin kalau sehitungan saya nggak salah untuk mencapai level 50 kita perlu 110 soulstone untuk Legend ya Legend dan Legend plus ya sama aja karena Legend plus ya tapi Legend plus cuma bisa beli satu setiap hari ya Jadi kalau misalnya kita dengan full potential ya boom potensi itu 24 ya dan kita beli pakai ruby ya 7 hari kali 14 ya dan habis itu 14 hari dikali 2 karena ini event 14 hari ya tambah 28 kita hanya bisa mendapatkan 66 ya maka dari itu ini sangat menyebalkan nggak mungkin kita bisa dapat kalau kita nggak beli packnya atau nggak kalau kita nggak mendapatkan dupe nya ya 66 tuh berapa 66 berarti tuh kita hanya bisa mendapatkan sampai level 44 ya 46 aja nggak bisa jadi kita tuh ya by the end of it all kalau kamu beli ruby dan segala macem kamu hanya bisa mencapai sini doang dan ini sih sangat menyebalkan dan ini saya nggak suka ya ini sih netmarble sih patut ya diberi bintang satu lagi kalau bisa dikasih bintang 0 ya karma pun juga sama ya dinaikkan menjadi level 46 kalau nggak salah dulunya itu kan level 40 ya kalau nggak salah ya level 40 udah bisa mencapai yang ini tapi sekarang harus 46 udah nggak mungkin bisa 46 itu kita perlu 72 ya ya kita perlu 72 dan kalau misalnya 72 kan kalian tetapi kita udah hitung ya dikurang jadi tuh kalau misalnya legend plus kita tuh hanya bisa mendapatkan 24 ditambah 7 ditambah 14 hanya bisa mendapatkan 45 45 ampun 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 45 itu hanyalah level 42 ya jadi kita hanya bisa mendapatkan sampai sini aja ini aja tuh nggak bisa kita 44 aja nggak bisa jadi sih ini sih ya bener-bener parah sih netmarble ya jadi ah taik lah Oke nggak usah banyak ngomong lah udah taik lah terus ini rate with your friends juga ya lumayan ya diberikan ini tapi rewardnya nggak begitu wah sih ya yang paling menyebalkan sih ini sih kurang ajar sih ini sih ya ini sih patut kita demo-in lagi sih ini sih kurang ajar banget sih ini ya yang upgrade event ini ya sudah lah terus kalau kita lihat ke ini ya eksklusif equipment ya sekarang tuh ya mantep loh kalau kalian bagi pencinta-pencinta lore disini tuh ada lornya sekarang ya ada tulisannya ada ceritanya ya jadi kamu bisa baca ya dan kalau kita lihat si Rachel punya ini dia memberikan skill cooldown decrease dan ini pun juga naikin kombo damage ya naikin kombo damage ini sih harus dibikin sih ya jujur aja ah Rachel saya sosialnya 0 oh no wah saya nggak beli soulstone dia ah ya sudah lah ya jadi ini naikin kombo damage kalau misalnya ini increase kombo damage ke semua teman ini sih bagus banget karena semua orang pakai Rachel ya jadi ini sih menurut saya nggak jelek dan menurut saya cukup worth untuk dibikin ya ya tentu saja kalau bisa sisain vessel for the soul untuk kedepannya ya saya ada dua dan saya belum craftingnya dan untuk yang Adele ya menurut saya sih untuk Adele sih kamu hanya bikin ini kalau misalnya kelebihan vessel for the soul ya ini sih boleh-boleh enggak lah karena tuh penggunaan dia itu juga sangat-sangat sangat amat itu ya enggak tiap kali kita pakai gitu ya kita hanya pakai dia di itu ya di Avalanche doang ya dan untuk happy Tuesday ini craftingnya seperti biasa ya kamu lihat yang weekly dan juga yang daily ya kita cari yang daily nah ini nih laser proficiency pot ya daily bikin ya karena ini sangat bagus ya meskipun cuma 10 hero proficiency tapi lumayan 50 jadi ini tuh bisa ngebantu kita lah karena ini setiap harinya ya jadi setiap hari dikasih 50 proficiency 50 hero proficiency experience I think is oke lah is is not that karena ngebantu dalam kita punya naikin proficiency karakter-karakter kita ya Hai dan untuk yang per account per account kita santai dulu aja ya yang penting itu yang daily sama weekly ya ini daily juga greater enhance enchantment scroll kalau kamu merasa perlu kamu boleh tapi sih jujur aja ini sih nggak begitu perlu sih nggak begitu bagus ya tapi kalau kamu mau boleh-boleh aja sih ya kalau saya sih saya pasti bikin sini sih ya terus yang ini uncommon juga ya boleh-boleh aja lah karena ini yang ini tuh yang sulit ya currency yang lebih sulit yang ini tuh yang lebih biasa ini ya tapi yang ini tuh yang lebih sulit untuk dapetin jadi kamu harus berhati-hati ya apalagi kalau kamu hanya bikin uncommon XP pot Hai dan ini juga nah ini juga Renatmen Stone kalau kamu merasa perlu juga boleh ya tapi cuma tiga doang sih sebetulnya sih ini jelek juga sih ya cuman kalau kamu banyak map dan kamu merasa mau ya udahlah Hai ini weekly weekly nah ini juga penting nih ya tapi ini weekly ya jadi kita bisa tunda sampai hari minggu kalau kamu kekurangan resourcenya rate entry ticket chest juga boleh ya kalau misalnya kamu butuh butuh rating ya tapi kalau kamu merasa kamu punya apa tiket rate udah kebanyakan ya kamu bisa tunggu sih sampai hari minggu mau bikin apa enggak ya utamain yang perlu dulu nah ini mantep ya sekarang ya kita bisa crafting special enhancement stone lima ya tapi ini per-account jadi kita santai aja ya jangan sampai Hai kelupaan ya pada nanti next update sebelumnya kita harus bikin dan ini legendary crafting material juga boleh-boleh enggak crimson essence juga boleh-boleh enggak ya ini semua per-account jadi kamu santai aja ya Nah inilah jenek jenek ini weekly ini juga weekly ini juga weekly ya dan jujur aja sih bagi kalian semua ya yang misalnya sudah seperti saya ya sudah di endgame ya dan juga legendary armor dan legendary tip weapon tuh udah untuk kita tuh udah enggak ada apa-apanya ya jadi kita tuh mendapatkan hanya untuk di salvage doang ini sih nggak worth it sih mendingan jangan dibikin sih ini sih karena tuh mahal sekali ya paling yang kamu mau sih ini nih legendary hero summon voucher karena mau gimana pun juga ya dari sekian gini banyak yang mana yang kamu udah max gitu loh yang udah 56 kalau misalnya sebagian besar masih banyak yang kamu belum maxin ya boleh-boleh aja sih ya tapi memang ini juga low priority sih bagi yang kalau udah akun seperti saya ya yang udah di di endgame karena tuh juga enggak murah ya mahal ya ini perlunya yang season 2 yang silver ini ya yang rare lebih rare lah Hai Oke kira-kira seperti ini ya hai 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 nah terus di divinity ada yang baru ya ini kompo damage increase ya jadi ah our worst nightmare has arrived ya fail 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 terus kemarin sehingga saya baru aja tamatin yang divinity ini sampai 15 semua sekarang keluar lagi yang ini aduh traumanya balik lagi deh oke sukses terus ya not enough greater runes Aduh oke kita ganti dulu ya coba the 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 gila gagal terus tapi not bad ya not bad udah level 9 ya kita kalau udah sampai level 10 sih udah agak enakan sih ya kalau udah level 10 karena ya gitu 11 ke level 10 11-15 sukses ratenya naik lagi gitu ya jadi ya ini kita bisa pelan-pelan kita naikkan lah ya Oke dan sekarang saya mau gacha ya mau review espada dan juga mau gacha Karma review espada dan Karma dan mau gacha mereka ya tapi sebelum itu yuk kita saya mau klaim ini dulu ya dapat-dapat siapa ya hahaha kaget saya dapet lain putih hahaha oke kita Samen ya curious about your fate saya Karma nggak tahu deh saya Karma cukup nggak ya enggak apa-apa kita lihat espada ya wuih dimensi cipetanis uh kira-kira Oh gila Oh gila ini sih espada sih mantep banget ya espada ya cakep ya oke kita lihat ya dius damage ikutut jurus persenam petek to the target ini ultimate-nya 100% applying instant dead Oke mantep cakep dia Oh dia ini DPS Wow mantep DPS ya jadi atek ya mantep-mantep DPS this is nice hunter I evade the tech Oh 20% 24% chance of evading all of the target attack Oke not bad God's judgment knocking down the target not down not target down three meter away Oke terus aktif Oh 60 Oke purifying shot ini 60% chance untuk memberikan instant dead dan 100% chance untuk stun target target pasifnya naikin debuff duration increases debuff duration of all allies Oke jadi itu ini bisa ngebantu Chris ya untuk menem memberi memberikan aplikasi instant deadnya biar berlangsung lebih lama ya durasinya ya kan kalau misalnya kita pakai RTB call kan sekali di cerot kan langsung hilang gitu ya kalau kita pakai tiga aja perisian tapi apakah cukup lama enggak tahu juga Mari kita lihat ya tapi ini sih mantep ya ada ultimate jadi itu dia bisa mendapatkan 100% inside dari ultimate dan 60% dari purifying shot ini jadi sih menurut saya sih mantep sih dia sih dan terlebih lagi dia naikin debuff duration ke semua elai dan ini single target ya dan kalau yang ini ini juga single target loh liberating wave sama ini single target kalau Chris kan dia punya skillnya kan ada yang AOE yang AOE bersifat AOE bisa memberikan instant dead 60% ya tapi itu cepat AOE dan ultimati juga bersifat AOE yang 100% itu untuk Chris dia adalah yang single target instant dead itu ya Oke menurut saya sih ini mantep ya sebagai supporting unit ya untuk instant dead team dan saya sih mau testing testing sih ya saya mau testing apakah di buff duration yang diberikan itu cukup lama atau tidak Hai cakep ya cakep banget Oke tanpa berlama-lama udah nggak sabar yuk Mari kita jemput waifu kita ya ampas ya saya sih berharap bisa dapat si Tristan sih Tristan saya yang rare plus belum Max Oh ya nggak ada Scott ya adalah Scott kesehatan lah Oke nggak hoki ya Aduh Mbak jangan loyo-loyo dong Mbak ayolah Mbak Aduh si Mbak loyo banget saya di Nino kuni lagi hoki banget sih dapet Aragnes terus dapet spear radian yang bintang bintang empat terus juga tadi baru main dimensional border yang baru yang ular kepala tiga itu saya juga dapet spell booknya jadi di Nino kuni saya lagi hoki banget sih jadi di sini Aduh suram ya gilaan suram banget Aduh si Mbak lagi loyo nih Wah kalau kayak gini sih berharap jangan sampai ini ya jangan sampai off rate deh Oh cepet cepet semoga nggak off rate semoga nggak off rate ya semoga naufret semoga naufret jangan off rate jangan off rate jangan off rate please please jangan off Yes yes you wish to be safe as well mantap gila cakep sih es pada sih cakep ya waifu sih waifu kinex karma Oh nih hati-hati inget ya guys kan harus berhati-hati ya hati-hati ya kamu harus pilih yang bener ya jangan kayak saya gitu ya karma mantep cakep karma ini adalah universal Oke karma em ke dari ultimate dulu ya remove debuff dari caster dan deal damage to all enemies around the target Oke 100% chance untuk naikin target cooldown Oh gitu Wow ini sih mantep juga ya increases skill cooldown by 15 detik kek gila inggrisku skill cooldown ya 15 detik remove all debuff parah-parah menjadi unstoppable terus abis itu ada buff remove removal Oke this attack always hit the mark terus begin of awakening tadi saya ke ke ini ya ke lompat ya begin of awakening teleport ke target dan deal damage to all enemies within circular range around the target Oh oke 60% chance untuk knock down targetnya dan 100% chance untuk naikin target oke target cooldown ya ini enggak tahu ya kalau misalnya yang kayak gini setahu saya sih ini sih seharusnya ke semua yang kena ya tapi yang enggak tahu juga ya karena disini tuh penjelasan itu enggak jelas kalau misalnya tuh penjelasan kayak gini ini kan bersifat AOE jadi dia teleport misalnya ke ring terus seringnya dihantem dan tapi itu damagenya ini ke semua musuh yang berada di circular range enam meter di sekeliling ring gitu akan tetapi target cooldownnya apa apa cooldown increase cooldownnya apakah hanya kering atau ke semua yang kena dengan kayak gini seharusnya sih ke semua yang yang kena ya menurut pengalaman ya tapi kalau misalnya kayak gitu berarti tuh dia punya bacaan apa dia punya description nya tuh berarti enggak enggak akurat ya kalau misalnya mau disk description nya mau akurat seharusnya tuh hanya targetnya yang dinaikin cooldownnya ya ya atau juga ada ya jadi ini ini harus kita eksperimentasikan lah ya apakah ke target atau enggak ke semua gitu ya dan ini attack range first langsung lompat ke range dan ini lockdown dan ada cooldown increase 10 detik ini sih lama sih 10 detik sih gila sih naikin pull resistance of all allies terus cast a shield Oh jadi ini kalau misalnya ada yang itu ya crowd control yang tipenya nge-pull gitu dinaikkan resistance terhadap pull 50% untuk 5 detik dan 6 dan juga memberikan shield untuk 5 detik pasifnya naikin critpom memberikan create damage resistance ya Hai jadi create damage dikurangin by 19% ketika enemy nya nyerang kita ya berarti ini counter nyarin sih si karma sih dan garanti blog on the caster Oke Oke jadi itu dia itu selalu blog ya jadi maka dari itu si karma ini ya ya berarti karma ini kalau enggak avalanche ya ini ya all skill up ya tapi kayaknya si avalanche ajalah ya naikin devnya setinggi mungkin ya biar dia punya shoot itu lebih tebel dan juga dia menjadi lebih lebih tebel jadi tebel banget sih kalau misalnya kita kasih itu sih karena kan enggak perlu blog dia selalu blog jadi kamu tinggal naikin ini aja tinggal naikin blog efisiensi dan juga naikin apa tuh namanya devnya dia setinggi mungkin gila sih ini sih powerful banget sih garanti blog sih gila sih mantep ya Oke sama juga tanpa berlama-lama let's go ya jangan lupa ya kamu harus selalu pilih ya jangan sampai salah pilih Oke kita langsung aja let's go mbak yang yang ini ya mbak yang semangat ya semangat ya tariknya ya mbak kok semangat kayaknya nggak semangatnya si mbak si mbak nah semangat coba kita iseng ya kita iseng kita pergi ke yang spesial yang ini ya kita coba gajah sekali aja ya sekali aja siapa tahu hoki yuk let's go yes ah tidak nggak hoki ya ya sudah ya kalau nggak hoki ya sudah oke ini nah kita lesko sekarang mbak yang semangat mbak ya semangat lesko wah nggak semangat ya ah gawat oh tidak mbak yang semangat dong mbak aduh mbak please mbak yang semangat mbak please mbak please please gawat sampai batuk gara-gara simba nggak semangat aduh simba simba hai 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 aduh ya ampun deh gua hai 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 ya gila hai hai wah kacau waaah kawat nih si mbak nih astaga titi guys gila-gila wow parah sih ini sih hehehe gila-gila-gila-gila-gila mbak mbak lemes simba simba kelihatan seperti kita bisa menggunakan beberapa item baru, mari lihat di sekitar nah ini topes ya 900 dong oke oke kita arena dulu ya komitatif arena ya oke kita hajar kita let's go oh sekarang revivenya ada itu ya kalau bisa revivenya ada itu ya kalau bisa revivenya revivenya disini kayak ada logo ya aww 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 sakit 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 oke let's go oh hero sama tiket not bad oke 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 ini 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 kita ke topes kita ambil ini beli yes please visit us again oke ya titi ya guys kacau 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 kac nggak pernah hockey and will never be hahaha siang ya Oke nggak apa-apa deh yang penting kita dapet Oke let's go gila itu aja masih lambat loh gayanya lu arah lo sih mbak lesu banget sih mbak Hai witness the light of nirvana that will awaken you suaranya sama teksting down like you realize how foolish you are kue keren Oke mantep ya saya hoki di espada tapi di karmanya ampas ya jadi ya saya berharap kalian lebih hoki daripada saya ya Oke thank you nonton sampai jumpa di video berikutnya bye-bye